Mereka ratusan warga yang didominasi oleh kaum ibu berdesak-desakan bahkan mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah melalui kantor desa. Sebagian warga bahkan rela antri sejak pagi dalam membawa anak sambil menunggu panggilan di halaman kantor desa. Puluhan warga berkerumun mendapatkan bantuan langsung tunai minyak goreng yang diberikan oleh pemerintah melalui kantor desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan sebesar 500 ribu rupiah untuk warga prasejahtera ini dibagikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan pokok di pasaran. Tingginya antusiasme warga membuat antrian membludak, warga bahkan rela datang sejak pagi dan berdesakan demi mendapatkan BLT yang diberikan selama tiga bulan sekali. Ya senang lah, mau lebaran buat beli minyak. Minyak biar turun, semua biar turun, harga-harga biar turun. Jangan naik melambung. Gimana rasanya? Biar kirang dibagi. Kirang ya? Iya. Belanja. Buat apa Pak? Buat belanja. Buat belanja? Iya, makan. Warga berharap bantuan BLT tersebut terus berlanjut lantaran sangat membantu perekonomian warga di tengah kenaikan tarif PPN serta mahalnya harga komoditas pokok di pasaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jogara, Didi Junaidi, Enyes, Waporkan.